Intro Assalamualaikum, salam jumpa para pecinta catur Selamat datang kembali di channel Jebakan Catur Di video kali ini saya akan membahas tentang Jebakan Catur mematikan hitam Mimso Indian Defense Jebakan catur ini pada umumnya digunakan tidak hanya untuk pemula, bahkan bisa sampai level menengah Baiklah kawan-kawan, disini kita bermain sebagai hitam Permainan dimulai dengan langkah pion D4 dan kuda hitam ke F6 Pion putih ke C4 Pion hitam ke E6 Kuda putih ke C3 Dan gajah hitam ke B4 Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, posisi seperti ini sering disebut dengan pembukaan Mimso Indian Defense Sampai pada posisi ini, putih memiliki 3 pilihan langkah yang paling populer Yaitu menteri ke C2 Kuda ke F3 Dan pion ke E3 Di video kali ini saya akan membuat pilihan langkah pion putih ke E3 Ini masuk ke dalam variasi Rubenstein Hitam bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke E4 Jika menteri putih ke C2 Kalian majukan saja pion ke F5 Menambah penjagaan kuda di E4 Putih memiliki 2 pilihan langkah disini Mari kita lihat satu persatu Gerakan langkah pertama putih dengan pion ke F3 Gerakan saja pion dengan kuda kalian Setelah menteri putih ke F2 Majukan saja pion ke F4 Pion makan pion hitam di F4 Kuda hitam turun ke F5 Setelah menteri makan menteri Dan kuda makan menteri putih di H4 Memang sampai posisi putih ke F3 Kembali sama Namun struktur pion putih menumpuk di jalur F Gerakan langkah kedua putih dengan gajah ke D3 Gerakan saja pion hitam ke B6 Jika gajah makan kuda di E4 Makan saja dengan pion Selanjutnya menteri makan pion di E4 Kalian bisa melanjutkan dengan langkah rokade pendek sayap raja Kalian tenang saja Tidak usah takut dengan ancaman menteri putih kepada benteng hitam di A8 Jika selanjutnya menteri putih makan benteng di A8 Langkahkan saja kuda ke C6 Sampai posisi ini Putih memiliki beberapa langkah jawaban Yang pertama dengan langkah pion ke D5 Makan saja pion di D5 Selanjutnya pion putih makan pion hitam di D5 Lanjutkan saja dengan langkah menteri ke F6 Menyerang pion putih di F2 Dan kuda di C3 Jika kuda putih selanjutnya ke F3 Makan saja kuda di C3 dengan gajah Langkah skak Raja putih ke D1 Kuda hitam naik ke B4 Menteri makan pion hitam di A7 Gerakan saja menteri putih ke G6 Mengancam C2 dan G2 Gajah putih naik ke D2 Langkahkan saja menteri ke C2 Langkah skak Menteri makan kuda putih di D2 Menteri makan kuda putih di D2 Menteri makan kuda putih di D2 Langkah skak lagi Menteri makan kuda putih di D2 Sampai posisi ini hitam lebih baik Mari kita lihat langkah lain putih setelah menteri hitam ke F6 Yaitu dengan pion ke F4 Makan saja kuda di C3 dengan gajah Langkah skak Raja putih ke F2 Raja putih ke F2 Gajah hitam ke A6 Menteri makan benteng hitam di F8 Raja makan menteri Jika pion makan kuda hitam di C6 Menteri makan gajah putih di B2 Menteri makan pion putih di B2 Benteng putih ke B1 Gajah makan gajah putih di C1 Benteng makan gajah hitam di C1 Menteri hitam ke B2 Langkah skak Sekaligus mendapatkan benteng putih di C1 Atau langkah lain pion putih makan gajah hitam di C3 Gerakan saja kuda ke E5 Kuda putih ke E2 Kuda hitam naik ke G4 Skak Raja putih ke F3 Makan saja kuda di E2 dengan gajah Raja makan gajah di E2 Makan saja pion di C3 dengan menteri kalian Gajah putih ke D2 Menteri hitam ke C4 Skak Raja putih naik ke F3 Menteri makan pion di D5 Skak lagi Setelah raja makan kuda di G4 Menteri makan pion di G2 Skak Raja putih ke F5 Raja putih ke F5 Pion ke G6 Skak lagi Raja ke E5 Menteri makan gajah putih di D2 Sampai posisi ini hitam tetap lebih baik Atau langkah lain putih dengan kuda ke F3 Menteri hitam ke F6 Menteri makan benteng dan menteri makan menteri Menteri makan benteng dan menteri makan menteri Sampai posisi ini hitam lebih baik Nah itulah jebakan catur mematikan hitam Minzo Indian Defense Jika kalian bingung atau ada yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka dengan video catur seperti ini Silahkan klik like dan subscribe channel ini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video catur lainnya Oke sekian dulu video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Salam Gens Unasumus Kita Satu Keluarga Terima Kasih Terima Kasih